Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didan dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNSICA. Selamat datang di video pengantar Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Di video ini, kita akan belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpetaan dan SIG, serta hal-hal yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu peta dan perpetaan. Sebenarnya saya yakin kita semua sudah pernah mendengar apa itu peta. Dan juga ada banyak definisi peta yang diungkapkan oleh para ahli. Tapi yang saya gunakan di sini, itu adalah pengertian peta yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Yaitu, peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi, ada tiga kata kuncinya, yaitu gambaran, lalu bidang datar, dan juga skala. Kemudian, apa itu perpetaan? Perpetaan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peta, termasuk di dalamnya ada pengertian, fungsi, jenis, teknik pembuatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada istilah Sistem Informasi. Dan definisi dari Sistem Informasi pun ada banyak ragamnya, dan yang kita gunakan di sini adalah pendapat dari Wilkinson dan juga Hull. Menurut Wilkinson, pada tahun 1992, Sistem Informasi adalah kerangka kerja yang mengordinasikan sumber daya, yaitu manusia dan komputer, untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi, guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dan menurut Hull, pada tahun 2001, Sistem Informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan dibistribusikan kepada pemakai. Lalu, apa itu Sistem Informasi Geografis? Sebenarnya definisinya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh para ahli tadi. Dan di sini ditambahkan istilah geografis, di mana artinya Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang berkaitan dengan tempat tinggal kita, yaitu planet bumi. Jadi, mulai dari tempat-tempat yang berada di bumi, pengetahuan tentang bumi, dan juga hal lainnya. Dan saya yakin kita pun sudah tidak asing ya dengan tampilan seperti ini. Contohnya, ketika kita mencari letak suatu tempat menggunakan Google Maps, atau ketika kita memesan makanan menggunakan aplikasi Ojek Online, lalu kita menentukan titik penjemputan, eh, titik pengantaran. Dan juga ketika kita menggunakan Waze, untuk menemukan arah atau jalur terbaik dan tercepat menuju ke tempat yang kita ingin tuju. Dan hal-hal ini merupakan hasil perkembangan teknologi dari perpetaan dan sistem informasi geografis. Jadi, sebenarnya, sadar atau tidak sadar, kita sudah belajar menggunakan perpetaan dan sistem informasi geografis dalam keseharian kita. Dan kemudian, apa itu, apa saja fungsi dari sistem informasi geografis? Sebenarnya fungsinya itu ada banyak, tapi yang kita rangkum di sini ada lima fungsinya, yaitu mulai dari input data, manipulasi data, manajemen data, analisis data, dan visualisasi data. Lalu, ada pun sejarah singkat dari sistem informasi geografis. Ini berbeda dengan sejarah peta, ya. Kalau sejarah peta itu sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Tapi untuk sejarah dari sistem informasi geografis, di mana istilahnya peta itu sudah mulai dikomputerisasi, hal ini tercatat dalam sejarah dimulai pada tahun 1963. Saat itu, ada pengembangan dari software yang bernama CGIS, atau Canadian Geographic Information System. Dan hal ini diperakarsai oleh seorang dokter bernama Roger Tomlinson. Penemuan CGIS ini dipercaya sebagai pionir dari berbagai fungsi sistem informasi geografis lain, di mana pada saat itu CGIS digunakan untuk menganalisis inventaris tanah yang berada di negara Kanada. Kemudian, dengan adanya CGIS ini pun, penggunaan istilah CIS atau SIG ini mulai mendunia. Padahal saat itu, orang yang bergelut di dunia SIG itu diperkirakan hanya sekitar 40 orang. Namun, hal ini didukung juga oleh sebuah perusahaan yang bernama IBM yang bekerja di bawah kontrak Kanada Land Inventory. Nah, kemudian ada komponen sistem informasi geografis. Ini kemungkinan adalah hal-hal yang sangat krusial dan akan kita pelajari selama perkuliahan di UNSICA ini. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, kemudian ada sumber daya manusia atau brainware, data, dan terakhir ada metode. Yang pertama, perangkat keras itu, ya tentunya kita sudah tahu ya pengertian dari perangkat keras. Itu seperti, di sini ada GPS, kemudian ada komputer, ada printer. Jadi, perangkat keras ini adalah alat-alat yang digunakan mulai dari proses input, pemrosesan, dan juga output dari sistem informasi geografis. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Jadi, ini aplikasi yang mendukung yang kita gunakan di komputer dalam pengerjaan proyek SIG. Dimulai dari ArcGIS, kemudian ada QGIS, Server, dan Microsoft Office. Untuk software sendiri, ada software yang berlisensi, ada juga yang open source atau gratis. Contohnya, QuantumGIS ini. Dan untuk ArcGIS sendiri ini berlisensi. Dan juga, kenapa ada Microsoft Office di sini? Karena, dalam pembuatan laporan atau presentasi, kita akan membutuhkan Microsoft Office dan Microsoft PowerPoint. Dan untuk input data sporty koordinat atau data atribut lainnya, itu sangat membatu sekali jika kita mengerti Microsoft Excel. Kemudian ada Brainware, atau sumber daya manusia. Itu adalah kita. Kita yang mempelajari dan bekerja di bidang sistem informasi geografis. Contohnya, di sini ada sistem developer, kemudian ada juga surveyor, kemudian ada orang. Contohnya, orang yang menggunakan GPS pun itu merupakan Brainware. Kemudian ada data. Data sendiri dalam sistem informasi geografis ada berbagai jenis. Tapi yang perlu kita ingat itu adalah data spasial dan juga data atribut. Data spasial itu data yang berhubungan dengan kebumian atau tata letak yang ada di bumi. Dan data atribut itu data-data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, perbedaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya, jika kita melihat gambar seperti di presentasi ini, itu bisa dibilang sebagai data spasial. Tapi ketika kita melihat tabel, itu bisa dibilang sebagai data atribut. Kemudian terakhir, ada metode atau bisa kita bilang juga sebagai manajemen. Nah, ini merupakan cara yang digunakan oleh Brainware dalam mengelola hardware, software, dan data untuk menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini contoh yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi, inti dari pemrosesan sistem informasi geografis itu dimulai dari proses input, kemudian diproses di prosesor, kemudian menghasilkan informasi berupa output. Di sini digambarkan menggunakan printer. Jadi, ketika kita menggunakan GPS, kemudian kita mengelola data di komputer, dan kemudian kita mencetak petanya, itu merupakan sebuah sistem informasi geografis dari awal sampai selesai. Dan di sini juga bisa dilihat mapping dari data input, kemudian manajemen data sampai data output. Jadi, data input itu data berupa tabel, kemudian laporan, pengukuran lapang, citra satelit, dan sebagainya. Kemudian, data-data input ini disimpan, diproses, dan dikelola menghasilkan output berupa peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Dan, ya, sekian saja untuk video pengantar perpetaan dan sistem informasi geografis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!